Ada sesuatu yang sangat menggelisahkan saya akhir-akhir ini, melihat keadaan bangsa dan negara kita. Apa sih yang saya gelisahkan? Yuk, simak video ini sampai tuntas. Halo, bersama saya lagi, Pendeta Cangku Ifah. Hari-hari ini kita mengalami situasi berbangsa dan bernegara yang cukup pelik ya. Peliknya di mana? Ya, ada suatu perubahan dinamika yang sangat drastis, yang sangat tidak terduga. Nah, saya akan memulai dengan firman Tuhan dari Roma 13, ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang diatasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Saudara-saudara, selama 9 tahun terakhir ini, saya sangat bersyukur melihat kedaulatan Allah dinyatakan di negara kita yang tercinta bangsa Indonesia ini. Pemilu tahun 2014, pemilu tahun 2019, kita telah melihat Tuhan telah melahirkan, memimpin satu sosok presiden yang kita cintai, yaitu Presiden Joko Widodo. Dan, di dalam seluruh hari-hari yang dilalui Bapak Presiden, saya melihat dia terus bekerja dengan sangat giat. Hampir jarang sakit presiden kita. Setiap hari bisa berbeda tempat, berbeda kota, berbeda negara, untuk menyelenggarakan satu pemerintahan yang luar biasa, diakui oleh rakyat Indonesia, bahkan diakui oleh dunia internasional. Secara simpel, jika saya yang tinggal di Bandung ini ya, pergi ke Jakarta saja sudah banyak perubahan. Dulu mana ada jalan layang MBZ. Dengan dibangunnya jalan layang MBZ, sepanjang sekitar 40 km di Cikampek, jadi itu Cikampek Flyover, maka kecepatan dari Bandung ke Jakarta atau Jakarta ke Bandung meningkat secara pesat. Tadi saja bisa 3 jam, sekarang kalau pakai GPS kita lihat 2 jam sudah sampai. Tentu kita sebagai rakyat Indonesia bersyukur dong. Apalagi sekarang ada whoosh. Sudah coba naik whoosh? Saya belum, tapi nanti saya akan peningkan ya. Untuk mencoba bagaimana Jakarta dan Bandung bisa ditempu hanya dalam waktu sekitar hanya 30 menit saja. Nah, saat saya pergi ke kota-kota yang lain untuk melayani Tuhan, pasti melalui bandara. Wah, bandara sebelum zaman Bapak Jokowi, itu bandara ada di satu kota. Saya lihat, aduh kok jelek amat, sedih deh melihat akan kegagahan bangsa kita, tapi bandaranya kok seperti itu. Tetapi di zaman Jokowi, banyak sekali bandara yang betul-betul diperbaharui, ada yang direnovasi, ada yang direlokasi. Sehingga saat melewati bandara itu, kita penuh rasa kebanggaan. Ini dia Indonesia dengan pembangunan yang luar biasa. Dikatakan juga di Indonesia dibangun banyak sekali waduk. Nah, waduk saya belum sempat pergi. Karena secara konteks tidak ada hubungan dengan saya secara pribadi. Nah, di tengah berbagai pertumbuhan pembangunan negara ini, Pak Jokowi ini sudah akan memasuki masa-masa terakhir. Dan kita akan menjelang satu pemilu di tahun 2024, tahun depan. Kapan itu? 14 Februari. Iya, hari Valentine. Luar biasa. Dan baru kemarin sudah ditetapkan tiga pasang calon. Nah, firman Tuhan tadi berkata, pemerintah-pemerintah itu kita harus takluk kepada pemerintah. Kenapa? Karena itu ditetapkan oleh Allah. Betapa selama sembilan tahun ini saya sangat bersyukur ya. Percaya Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Betul dia hidup, betul dia ada. Dia melahirkan pemimpin yang cakep, yang berani, yang bekerja. Sehingga kita sebagai rakyat juga merasakan perubahan itu. Nah, tetapi akhir-akhir ini, selama satu bulan ini, setiap kali saya membaca berita, melihat berita, podcast, segala sesuatunya, saya muncul kegelisahan. Kenapa? Nah, rupanya ada sesuatu hal menuju pemilu, sesuatu yang saya lihat kok bisa seperti itu terjadi ya. Itu apa? Pasti Bapak Ibu sudah juga mengikuti beritanya tentang bagaimana anak Presiden Jokowi, Gibran, yang tadinya sebenarnya dia tidak bisa ikut kontestasi di tahun 2024 ini. Karena dia belum berumur 40 tahun. Dinyatakan bahwa Capres atau Cawapres itu harus umurnya minimal 40 tahun. Begitu kan, nah Gibran kan baru 36. Nah, tetapi kemudian apa yang terjadi? Wah, suatu peraturan tentang tata laksana peraturan pemilu yang biasanya dirumuskan di DPR, kemudian ini diserahkan ke MK. MK sebagai Mahama Konstitusi itu memutuskan siapa yang akhirnya boleh ikut di dalam pencaparesan ini, ya pemilu ini. Nah, Gibran jelas dia punya langkah terhalangi oleh konstitusi, karena belum 40. Tetapi kan Bapak Ibu baca kan beritanya, ikuti kan, bahwa ternyata Pak Man Gibran itu Anwar Usman, ketua MK. Dan di dalam suatu penyelidikan daripada Majelis Kehormatan Mahama Konstitusi yang dipimpin oleh Bapak Jimli Asidiki, ditemukan suatu pelanggaran berat. Yaitu ada suatu intervensi dari luar yang menginfluence Bapak Anwar Usman yang katanya Paman daripada Gibran ini, begitu kan. Karena adiknya Jokowi menikah dengan Anwar Usman, telah mengubah konstitusi ini. Dengan apa? Dengan bahwa dikatakan betul usianya minimal 40, tetapi kecuali dia kepala daerah, begitu ya, yang dipilih oleh rakyat. Maka dia boleh ikut, maka otomatis, singkat cerita, long story short, sekarang Gibran sudah masuk sebagai cawapres dari Prabowo, begitu kan. Dan sekarang ada tiga pasang calon ya, ada Anies dan Muhammad Iskandar nomor satu, nomor dua Pak Prabowo dengan Gibran, nomor tiga Ganja dan Mahfud. Nah yang menggelisahkan saya adalah bagaimana kok bisa mengubah konstitusi demi anak presiden bisa ikut di dalam perhelatan ini. Bagi saya, mulainya saja sudah secara seperti ini. Saya percaya Tuhan Allah itu masih hidup. Dia adalah Allah yang ampunya keadilan dan kebenaran. Dia yang menyatakan firman, menyatakan yang salah dan yang benar. Dan negara ini bisa ada, bisa tertib, bisa teratur, bisa ada damah sejahtera. Jika lo ketertiban dan keteraturan itu ditegakkan. Karena di mana ada ketertiban dan keteraturan, di situ Tuhan mengirimkan damah sejahtera. Nah begitu ada perubahan seperti ini, kan Bapak Ibu ikut lihat ya. Maka para guru bangsa bangkit, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasional bangkit menyatakan. Suatu protes keras, kenapa konstitusi bisa diubah seperti ini demi anak seorang penguasa. Jelas tidak fair sejak dari awalnya. Sudah-sudah sejak saat kemarin itu saya mengertiakan hal ini, apa sih yang saya lakukan. Saya ingat pagi-pagi jam subuh, jam 4 pagi begitu ya, saya berlutut di hadapan Tuhan berdoa. Saya berkata, Tuhan selama sekian tahun mataku, inderaku, seluruh keberadaanku menikmati akan pembangunan daripada negara Indonesia. Yang aku percaya itu ada dalam kedaulatan Tuhan, melainkan pemimpin yang terbaik. Tetapi saat ini menuju pemilu, tiga calon pasangan ini. Siapakah yang kemudian akan Tuhan pimpin menjadi pemimpin negara kita untuk lima tahun ke depan. Saya ingin meng-encourage setiap kita, yuk ambil waktu sejenak, kita berdoa. Jangan sampai pemilu ini kemudian tercerderai. Ada sesuatu hal yang membuat akhirnya, yang kita harapkan, yaitu kebaikan bagi negara ini, kemajuan bagi negara ini, pembangunan bagi negara ini. Suatu estafet menuju Indonesia emas 2045 ternyata terdistorsi. Oleh apa? Oleh hati seseorang yang ingin terus berkuasa. Raja-raja Israel di awal masa pemerintahan, banyak yang awalnya itu takut akan Tuhan. Tetapi kemudian setelah sekian tahun memerintah, perasaan rasa takut akan Tuhan itu luntur, lenyap entah kenapa. Hilang entah kemana. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang melawan Tuhan. Bahkan ada Raja Israel sampai matinya tidak pernah mencari Tuhan. Dia hidup di dalam kegelapan dengan dosa yang menjebak dan menenggelamkan dia. Bersyukur Indonesia negara demokrasi. Pemimpin dipilih tiap lima tahun. Dan kita adalah rakyat yang akan memilih nanti. Fox Populi, Fox Day. Suara Tuhan itu suara rakyat. Dan kita nanti akan berbondong-bondong, bersumbang sih, ikut terlibat ya. Di dalam pemilihan. Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan. Coba cermati akan berita-berita. Supaya kita boleh nanti berdoa dengan lebih spesifik kepada Tuhan. Lebih mengerti apa yang sedang terjadi atas negara ini. Dan sekali lagi, kita boleh mencurahkan isi hati kita di hadapan Tuhan. The Lord of Host. Tuhan semesta alam. Karena tidak ada pemerintah yang tidak dibangkitkan oleh Allah. Dan kita merindukan pemerintah ini yang nanti Tuhan akan bangkitkan. Pemerintah yang baru bukan pemerintah yang korab. Bukan pemerintah yang korupsi, yang kolusi, dan nepotisme. Tetapi pemerintah yang betul-betul punya rasa takut akan Tuhan. Mengasihi bangsa Indonesia. Mengasihi rakyat. Dalam pikiran dan perasaannya, hanya ada satu. Memajukan negara ini. Demi anak cucu kita. Kiranya Tuhan memberkati negara kita Indonesia. Dan pembangunan kiranya boleh terus diselenggarakan. Supaya negara kita boleh terus naik, tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Menjadi ternama di antara bangsa-bangsa. Dimana bangsa-bangsa melihat bangsa kita dipimpin seseorang dipilih oleh Tuhan. Boleh memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan bagi negara kita. God bless.